Nah, dikasih kesuli SMP, SMP, tapi di akhir keadaan suratnya Itu ternyata sekolah surat apa? Apa? Yang tidak sebab disitu, maaf juga Mengelompokkan kelas berdasarkan hanya Berdasarkan disini Terus yang disini, guru-guru relatif lebih nyaman Dari 100-100 ke 100-100 ke sana, karena itu main kelas C Terus yang disini, kegiatan-kegiatan sih beneran Tapi di kelas A Anak yang suka menonton Ada lagi? Ada lagi, pertanyaan? Gak ada, G? Jadi ini porsi-porsi harus dibanyakin Tentuannya apa? Agar pembelajaran semakin lebih baik Jadi yang lebih baik, Pak Kalau saya ngomong-ngomong kritik Guru Raisa Ngulang itu belum tentu dia juga bisa Mereka? Mereka? Mereka, kalau kita tanya, Mereka apa ini? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Gak apa? Kalau terjadi sesuatu pada anak-anak Yang pertama disalahkan kan bukan orang tua Tapi dunia mendidikan Padahal di sekolah dengan di rumah Waktunya kan banyak diumur Tapi gak ada yang menyalakan pendidikan orang tua Jadi, ini namanya Tauran Tauran Salahnya dunia mendidikan Sekolah sih biasa aja Padahal bucak Tauran itu orang-orang bersekolah Tidak menghasilkan Tauran itu tidak pulih Tapi untuk orang tua Kurang mungkin berhadapan anak Sehingga waktunya anak tidur Tapi anak masih berkuliaran di rumah Lebih biasa juga Yang salah sebuahnya orang tua Terus selanjutnya Karakteristik Asesmen kormatik dan sumatik Kormatik itu semuanya terpatu dengan proses pembelajaran Melibatkan pesterpatit Dan memperbandingkan kemajuan Pemuasaan dalam berbagai ramai Kalau sumatik Ini adalah kutu untuk mencapkan hasil belajar sumatik Dalam satu lingkungan materi atau periode tertentu Mencapkan hasil belajarnya Untuk dibandingkan dengan kriteria capaian Terus Digunakan pendidik untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran Bapak Ibu, KKN di kurikur Merdeka sudah tidak ada Gantinya apa? KKTP Kriteria Percampaian Pembelajaran 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 Dan itu tidak ditampilkan di rapor Seperti rapornya Pembelajaran Cuma rapornya Pembelajaran 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 Kapan Pembelajaran bisa di akhir pembelajaran bisa pada saat pembelajaran di penyusunan pembelajaran, materi sudah dikenalkan bagaimana berimpan baik yang benar pada siswa nanti dibuka lagi ya sudah loh itu loh ya dah, nanti materi selengkapnya saya berikan semua, silahkan nanti asesmen formatif tidak berisiko tinggi dirancang untuk tujuan pembelajaran, jadi setiap tujuan pembelajaran harus ada asesmen formatif yang membedakan dengan seluruh kalau sumatik itu di lingkung materi atau itu ada waktu ya terus tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor keputusan kenaikan kelas dan urusan atau keputusan nilainya tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses untuk mengetahui tidak naik kelas tercuali anaknya tidak masuk dan tidak punya nilai sama sekali kelas kelas merdeka itu bukan kumpulan anak yang memiliki kompetensi yang sama tapi kumpulan anak yang mempunyai yang sama tapi semua juga diserahkan kesatuan pendidikan masing pak berarti pak akum tidak kemarin suanai pak tidak, saya juga tetap ada yang tidak nah kenapa pas dari itu kumpulan nilai juga tidak tidak ada nilai ya ngumpul ketiga juga tidak mau ya terpaksa tetap tidak naik dari mana kita mau menaikkan kalau nilainya tidak ada tapi kalau hanya nilainya kalau di K13 kan tidak naik kelas kalau ada lebih nilai K3 ya ya ini tidak kali sepuluh atau bunda bahkan masih disuruh masari dulu lakar bulanannya nilai jejaknya itu apa anak yang tidak masuk banyak Pak Jena di sekolah kan ada apa tata ketik atau peraturan di di kalau KTSU kan Jena cara penaikan kelas hadir 80% itu anak tidak hadir 80% yang nilai lengkap yoral AP itu masih disuruh nanya tapi ketidakadilannya itu kenapa kalau alasannya itu membanding orang tua itu sudah Harus tetap jina Alasannya apa? Mencari nafkah Harus tetap jina Jadi ngurang-ngurang Jadi sekolah Ajar pake Gak bagi Itu Jadi Itu yang bisa di Dan yang paling Menyedihkan lagi Kalau KKTP di kelas 7 Belum tuntas Bulu kelas 8 Harus menuntaskan Bulu KKTP kelas 7 Untuk yang bisa Menerima akari Kelas 8 Terima Jadi kalau ya Kori-kori 13 di awal Anak yang gak tuntas Nanti dituntaskan bulu berikutnya Dan di kelasnya lebih tinggi Tapi Kau burukin dalam Ya Kau harus raget kan Kacik Kacik Kau mau masuk? Kacik Kacik Ini untuk memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta Terus menggunakan instrumen assessment yang dapat berikan informasi tentang kekuatan Hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik Dan menggunakan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan karya atau performa yang diberi human Ini saya berikan contoh salah satu assessment diagnostis tapi yang komunitas Yang diberikan di pendahuluan pembelajaran Ya Untuk apa? Untuk memetakan kebutuhan belajar Ya Berdasarkan kesiapan belajar peserta didik Ini tujuan pembelajaran ini menyaksikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ekosistem Laksananya gimana? Buruan sudah membuat assessment awal di modul Laksananya yaitu diberikan pertanyaan yang sudah siapkan dalam modul Mengenai ekosistem Tapi tidak usah berkumpul yang sesuai Tapi karakteristik murid saya Tak kasih soal 5 euro jam Tak kasih soal 20 euro Ya Itu di depan saya Kalau suka itu beda Bapaknya Subarjo itu kan Bawannya loh kan Gue kan wantu pro Garing Jadi Secara gisi Jauh Ya ini gede-gede Kayak Subarjo dibanding Kayak seraget Ini Seorang kelainan tahun suwitan Seorang yang gede Ini goro-goro Cilih seneng jelek Saya baru tahu Kenapa saya sekeluarga paling gede Setelah SMP Untuk pelajaran makanan Cilih Ternyata Minta nasib itu Probennya Lebih tinggi Dibanding Daging apapun Kalau tidak Ternyata Anda Ternyata Ternyata Kami Ternyata Boleh Ternyata Ternyata Ini setelah diberi pertanyaan dan jawab pertanyaan, guru menganalisis menjadi tiga kelompok. Ternyata ada murid yang sudah memahami konses ekosistem, tulis, jadikan satu kelompok. Murid yang telah memahami konsep ekosistem namun belum raca dalam mengidentifikasikan ekosistem, itu juga kelompok khusus. Terus, murid belum memahami konsep ekosistem kelompoknya juga khusus. Jadi manusia kan tidak bisa membuat kelompok semau duit, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi bagi anak-anak yang sudah memahami konses ekosistem. Murid ini hanya dimintakan bekerjakan soal-soal tantangan yang mengamplikasikan konsep ekosistem dalam kehidupan seharian. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling pemeriksaan pekerjaan di sini. Nah, sudah paham dia. Dia tidak butuh menjelaskan. Tapi anak-anak yang tadi sudah paham konsep ekosistem namun belum raca itu beda lagi. Murid-murid ini menggunakan gantuan benar-benar yang konkret. Media-media pelajar yang konkret. Selanjutnya, jika mengalami kesulitan, sesuatu disuruh menerapkan tribifomi. Apa itu? Bertanya kepada tiga teman sebaya sebelum bertanya langsung kepada guru. Jadi, anak-anak itu dalam pelajarannya tidak langsung. Raisho, teko kun, tapi teko kun, sebagainya. Tidak. 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 Tidak harus di tekois raisho pakai teko meguni. Tapi anak-anak yang belum paham, ini tadi kelompok murid yang belum matur sem. Dia dijelaskan. Tapi, isuanya? Pembelajarannya dengan menjelaskan agar anak paham. Tapi, harus. Pembelajaran kan harus menggunakan kritik scaffolding. Apa itu scaffolding? Memberi bantuan di awal dan secara berang surat bantuan tujuhu rani. Inilah yang namanya pembelajaran berdifrasiasi, tapi dipro-proses. Sudah pelaksanakan ini dengan pelaksanaan guru-rumer. Sudah dilaksanakan? Tidak. Telur. Nanti di sebuah, ya. Ya, rakyat aku isang. Maksudnya, isang, siang lingkung materi. Siang lingkung materi. Waktunya? Waktunya, sebenarnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara pembelajaran CP itu, untuk iman, karena materinya sudah tidak sedalam di kuritun 2013. tapi kembali lagi buku yang dibuat kompletan itu yang dibuat bukan guru SMP yang buat dosen akhirnya bukunya mau bahasnya dalam bahagian jangan langsung percaya dengan buku yang ada MPP yang ada kan analisis buku guru dan analisis buku siswa cocok juga dengan capaian pembelajaran yang ada gitu ya jangan karena apa saya juga pernah menulis buku Bapak Ibu pernah menulis kebeda itu biasanya penulisan berbeda makanya di pembelajaran guru-guru merdeka guru tidak boleh berpatukan pada buku dalam melaksanakan pembelajaran dari adik pembelajaran buka halaman lima kegelapan sudah coba coba di baca kalau sudah selesai kalau sudah selesai baca bawahnya kan ada suratnya orang akan bisa bisa melakukan itu selesai baca selesai baca selesai baca ya 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 Pak, paham Pak, silahkan dibatalkan dan terserahkan Liga-liga orang-orang, Pak Dua ada kepentingan sedikit Liga, untuk tidak pikir, pemimpinannya dimana Tapi itu guru-guru kita dulu ya Semoga diakbuli Tuhan yang mahasiswa Sekarang posen-posen yang ada seperti itu kan tidak ada Tapi tidak ada modul ajar berserta skenario pembelajarannya Anak-anak, sama-sama Jadi siapa yang dari ini tidak masuk, guru-guru tidak masuk, kok ditanya Saya kuali, kita tanya, tanya-tanya berapa yang tidak ada Siapa yang tidak masuk Terlalu, kenapa kami yang tidak ada Siapa saja Saya pernah kebeco Siapa yang tidak masuk, menengah gue, Pak Aku tanya-tanya, yang tidak masuk, siapa Ya, betul-betulnya, tetap berikut, Pak Kok pinter, ya Terima kasih Terima kasih